PEMBICARA 1 Di periode sebelumnya, dia yang mengusahakan listrik masuk ke desa tersebut. Namun, ketika mencolonkan diri lagi pada April lalu, dirinya tidak terpilih. Karena tidak terpilih inilah diduga menjadi penyebab pencabutan paksa puluhan tiang listrik. Akibatnya, sebagian wilayah desa Gua mengalami kegelapan lantaran tidak teraliri listrik. Ya, gelap Pak. Untuk siapalah? Sementara itu, Kepala Desa Gua saat ini, Sutaji, mengatakan jika pencabutan tiang listrik ini tidak ada pemberitahuan ke pihak desa. Pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan mantan Kepala Desa, namun belum ada hasilnya. Jadi belum ada, Pak, pemberitahuan ke desa. Kalau ada pemberitahuan ke desa, Pak, saya tetap mendahulukan atau mengedepatkan mediasi, Pak. Jika memang mantan KDES meminta ganti rugi, pihak desa Gua akan berupaya menyiapkan biaya ganti rugi. Karena aliran listrik di desanya sangat diperlukan masyarakat. Dahyal Akbar, Pati, Jawa Tengah.